Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Lagi mau menungguin buka puasa ya Ini hari keberapa? Ini udah hari kelima Mudah-mudahan teman-teman semua juga Puasanya lancar dan tetap stay di rumah ya Sebelumnya terimakasih banget buat yang udah ngeklik video ini Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Oke jangan lupa juga tekan loncengnya ya Ting dong, ting dong, ting dong, ting dong Kita lagi ngabuburit nih, kita tadi abis nyanyi Sabil ngaji, bertadarus bersama-sama, bikin chill Terima kasih Terima kasih Terima kasih Yuk, 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 yuk Kita batalin dulu yuk Oke Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ya kan Jadi kita buka puasa ini Keluar Enggak semuanya Ya, karena mesti tahu bahwa disini ada berapa RT mah Kira-kira ada 16 RT lah ya Dijadikan satu di satu rumah Jadi wajar kalau rakyatnya agak banyak Tapi senang banget Walaupun kita harus berada di rumah Tapi selalu rame Selalu tetap saling menyemangati Dan ceria selalu Omi ngerasain ya Pau ini Dengan adanya 19 Ada hikmahnya semuanya Jadi yang biasanya Kalau puasanya kemarin gak sampai kumpul begini Ini waktu sekarang kok kita bisa ngumpul gitu Kayaknya alhamdulillah seneng banget gitu loh Biasanya ada yang buka puasa di luar Di luar Ada ini di itu segala macam Ada yang terawai di luar Sekarang alhamdulillah dengan adanya covid-19 ini Ada hikmahnya Fisoletnya adalah kita bisa selalu kumpul Dari mulai puasa pertama Insya Allah mudah-mudahan sampai puasa terakhir Amin Amin Sampai ketemu lagi ramadhan tahun depan Amin Amin Ayo kita buka-buka dengan sederhana aja deh ya Amin 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Ya Allah Sekarang kita sudah selesai buka puasa Alhamdulillah Dan setelah ini kita akan melanjutkan dengan sholat rawai bersama ya Dan kita juga mau ngingetin buat semua yang ada di Indonesia pada khususnya Supaya bisa mengikuti seperti kita yang tetap melakukan ibadah di rumah Himbawan pemerintah Mengikuti himbawannya pemerintah Supaya tetap stay di rumah Lakukan apapun yang kalian bisa di rumah Jangan pernah menambah ini semua berjalan lebih lama lagi Kita kepengen virus ini cepat berlalu Makanya harus ada kerjasama Artinya kita harus bekerjasama Karena sayangi keluarga Bisa saja kita tertular dari orang yang datang Tapi kita juga bisa menularkan untuk orang juga Makanya di rumah kita disini Selalu stay di rumah disamping gitu Tapi kalau ada paket atau apa Kita selalu siap dengan semprotan dan orangnya juga Di apa gitu Ya Allah kita semua memang tidak lepas dari Karena kita jujur prihatin banget dengan adanya setiap hari dengan selalu bertambahnya Lebih banyak korban setiap harinya Itu sangat prihatin sekali Dan pastinya Semakin sulit kita bekerjasama Semakin lama ini semua akan berlalu dari negara kita Ya kan Yang pastinya gak mau dong Kita harus stay di rumah terus Karena pastinya juga ada yang punya kebutuhan kerja Mencari nafkah dan segala macemnya Kalau kita saling mencintai Kita pastinya harus saling menjaga dan bekerjasama Untuk keimbauan pemerintah kali ini ya Oke Stay di rumah dan tetap bisa terawih Tenang aja ya Amin amin ya roh Selalu bersih Jaga kesehatan Minum yang panas-panas Jangan es-esan Berjemur Saya aja udah lebih dari Satu bulan setengah ini Sudah berhenti es Dikarenakan adanya corona ini Saya juga mengikuti saran-saran Bagaimana caranya untuk Bisa tetap sehat Dengan berjemur Dengan makan-makan sehat Menjauhkan diri kita Sebisa mungkin dari orang Memakai masker dan segala macemnya Pokoknya itu Harus diikutin Jadilah Masyarakat Rakyat yang juga patuh Supaya kita juga bisa Cepat-cepat keluar dari masalah ini Ya Tapi di samping itu juga Supaya rakyat nih Warga Kita semua Dan artinya bangsa Indonesia ini Tidak panik Tidak ini Dan kita juga Menghimbau pemerintah Mengharapkan Mengharapkan Kepada pemerintah Untuk bisa meratakan Jangan sementara disini lockdown Tapi sementara Di sebelah sana Masih ada berkeliaran Ini-ini di jalan Iya Benar-benar harus Bekerja sama Antara pemerintah Rakyat Dan semua-semuanya Pemimpin-pemimpin kita Yang juga benar-benar Memang harus Perhatikan sekali Karena ini memang Sudah bukan hanya Untuk Indonesia Tapi juga dunia Ya kan Dan kita semua juga harus Sabar gitu loh ya Iya Semua harus sabar Makanya harus ada Kerjasama yang baik Yaitu yang seperti kita Yang tadi Dan terutama untuk Pemerintah juga Perhatikan juga Rakyat-rakyat yang Mungkin berada di Golongan yang Tidak mampu Ya kan Mereka sendiri yang mungkin Memiliki tingkat kepanikan Yang lebih tinggi Dengan mereka Memiliki kesulitan Untuk mencari nafkah Dan segala macam Kita berharap Dengan adanya vlog ini Juga Pemerintah Mungkin ada yang nonton Ada yang lihat Bisa Lebih memperhatikan lagi Rakyat-rakyatnya Yang supaya mereka juga Bisa tetap menjalani Apa yang menjadi Harapan kita semua Supaya ini Bisa cepat berlalu Amin Amin Ya Rabb Kita kepengen Apa namanya Pengen Pokoknya umi selalu doa Setiap umi sholat Mereka bilang Ya Rabb Angkat cepat Secepatnya virus ini Ya semua dari Allah Semua juga Allah Cuma Allah yang bisa angkat ini Semua Selamat Negeri kita Indonesia Dilindungi Dijauhkan Dan pasti ada hikmah Di balik semua ini Amin Ya Rabb Pasti Pasti sekali Jadi tetap yakin Dan jangan lupa beribadah Selamat puasa Sekarang ikut rawa yuk Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Dan bertarawi bersama-sama Senang banget Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Nikmatnya ibadah bulan ini Mudah-mudahan seterusnya Amin Dan kemudian Sepertinya akan ada pertanyaan Untuk ibu unda tercinta Apa perbedaannya Jelas gak tau ya Kenapa omi ngerasa Omi lebih nikmat sekarang Dengan adanya virus Tapi ternyata aku ngerasa Karena stay di rumah keluarga kumpul semua Terus kita selalu buka puasa bersama-sama Itu satu kenikmatan yang Yang beda banget dari tahun-tahun Yang kemarin sebelumnya Karena tahun ini alhamdulillah Setiap sahur sama buka puasa Dapur kita sampai berjumel Masuk kamar mandi kantri Alhamdulillah setiap kali Menanak nasi pun sampai 2 rice cooker Yang biasanya Satu rice cooker aja gak habis karena rata-rata Pada dia buka puasa di luar Perbedaannya sekarang Alhamdulillah kita mengambil visoleh Dari ini semua bahwa Covid-19 kembali mendekatkan kita Bersama keluarga Membuat kita bisa beribadah Selalu bersendal sama-sama Selalu bersendal sama-sama Ya inilah seperti dibilang Bahwa setiap ada ujian itu Di balik setiap ujian itu Pastinya ada Maaf ya kalau ada yang lewat-lewat ya Di balik setiap ujian itu Pastinya ada hikmah Ada visoleh yang bisa kita ambil Salah satunya adalah Sesuatu yang sekarang ini Menjadi kesenangan buat Mama khususnya Aku juga seneng Bisa kumpul semuanya Kita setiap kali sahur Sama buka puasa Pasti ngantri Kamar mandi ngantri Kamar mandi ngantri Terus udah gitu Rice cooker full Dua-duanya Pokoknya Lebih kekeluargaan deh Lebih Lebih seneng Semuanya Jadi Kalau kita lagi bosen Bisa Nonton bareng Semua-semua Bareng-bareng Pokoknya Alhamdulillah Tak ada arusan bareng Baru ngasain juga Gitu kan Jadi Alhamdulillah lah Aku percaya bahwa Di balik setiap ujian Pasti ada Sesuatu nikmat Yang tetap Allah kasih Untuk kita semuanya Amin Ya Allah Amin Oh Kalau soal pekerjaan Gini Kalau soal pekerjaan Memang kalau puasa itu Artis tuh kayaknya libur Iya Ya kan Sampai orang bilang Istilahnya Ini sawah lagi kering Katanya gitu Tapi Karena ada Media TV Sebelumnya Sebelum ada Virus Corona Biasanya banyak artis-artis Yang dijadikan bintang tamu Untuk Acara sahur Acara buburit Nah sekarang ini Mungkin masih ada yang lain Gak tau ya Tapi aku sih tinggal ngebantu Endos-endosan deh Yang kiri makanan Terus kita mesti Ini udah Pokoknya Ini kita anggap Ini ibadah Insya Allah Dengan adanya kita ikut Disini Endos mereka Jualannya makin Insya Allah Makin maju Makin berkah Ngebantu mereka juga Yang mungkin Untuk saat ini Di saat lagi Pandemiknya si Corona ini juga Mereka Gak bisa Bekerja dengan Sebagaimana Biasanya Ya kan Itu kita ngebantu Untuk mereka Mereka juga mungkin Yang bermasalah Dengan ekonominya Ya sebenarnya Ya sebenarnya kalau masalah ekonomi Pastinya Semua lah Aku yakin Semua kalangan Pasti merasakan hal yang sama Pokoknya kita prihatin semuanya Semuanya Pasti dalam kondisi yang prihatin Tapi ya kita Sama-sama Bekerja sama Saling tolong-menolong Saling bantu-membantu Apa yang bisa Sekiranya menjadi ibadah kita Sama-sama Yang pahalannya nanti Buat kita semua juga Itu kalau aku sih Kebetulan memang Kadang ada Kadang enggak ya Jadi sebenarnya Ya Corona ini Cuma mempengaruhinya Masalah Tidak bisa menjenguk suami Ya kan Karena gak bisa keluar Gitu Tapi kalau Selama ini kan Aku memang Belum aktif banget Hanya biasanya Dabbing ya Dabbing Paling syuting-syuting juga Aku cuma ambil yang beberapa Belum ambil stripping Belum ambil apa Jadi mungkin kalau untuk aku Gak terlalu ini banget Tapi kalau mama ya Lumayan ya Kemarin-kemarin Sebelum puasa juga pastinya Job luar kota Banyak yang harus cancel Apa segala macem Gak jadi semua Ya ada juga Sebagian yang diundur Jadi artinya Tetaplah itu semua Berdampak Buat kalangan manapun Tapi kita tetap bersyukur Alhamdulillah Masih dikasih sehat Mudah-mudahan Yang nonton kita di rumah Pastinya masih sehat Dan tetap stay di rumah Jangan kemana-mana Kalau tidak ada keperluan Tetap gunakan masker Jaga kebersihan Dan kita berani Terus cuci tangan Segera berakhir Amin Insya Allah Memang daripada kosong Mengisi Karena banyak banget Yang pada minta Supaya Umi mulai Supaya Umi Mericycle ulang Lagu-lagu Lamanya Nah ini Kebetulan Di rumah Ada studio Kecil-kecilan Nah itulah Daripada buang waktu Di jalan Jadi Umi bikin Rekaman Tapi memang Perlahan-lahan Karena itu juga Butuh Tentunya Butuh tenaga Extra ya Jadi apa yang bisa kita kerjakan Di rumah Pastinya kita kerjain Di rumah Tapi apa yang Kita gak bisa kerjain Di rumah Harus keluar Karena lagi kondisinya Kayak gini Kita gak paksain Untuk kita lakukan Saat ini Sama-sama ikut prihatin Sama-sama Bekerja sama Karena kita tetap Berharapnya Ini semua bisa cepat selesai Amin Jadi semuanya bisa balik lagi Seperti normal Amin Kalau aku memang Semenjak sudah Jakarta dan Indonesia ini Lockdown dan segala macamnya Memang Dari rutan itu sendiri Sudah tidak memperbolehkan Kita untuk Membesuk Dan Baik itu mengirim makanan Atau apapun itu Gitu ya Sidang juga mereka Sudah melalui Video Gitu Jadi memang dari rutan itu sendiri Bervideo Seperti layaknya Anak-anak yang pada online Ya Sekolah online Seperti itu Jadi memang ya Kendalanya saya memang Sama sekali Jadi gak bisa Gak bisa menengok Menjenguk Dan segala macamnya Tapi mudah-mudahan Minta doanya juga Buat semua Semoga mudah-mudahan Sidangnya dilancarin Semuanya bisa cepat selesai Amin Dia juga sehat Semua kita semua sehat Amin Oke Cassie Lovers Terima kasih Udah nonton video vlog kita kali ini Jangan lupa Terus ikutin Dan Terus nonton Video-video vlog kita yang berikutnya Jangan lupa stay tune juga Di Emi Karena nanti pastinya bakal ada quiz Dan akan ada Giveaway Dari Umi Elvi Kenang-kenangan dari Umi Elvi Buat kalian yang Udah nge-like Share Subscribe Dan udah tekan loncengnya Jangan lupa ya Sampai jumpa Assalamualaikum 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 Terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum